Tribuners Petani Polandia mengancam untuk menggagalkan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Warsawa atas klaim bahwa biji-bijian Ukraina membanjiri pasar mereka. Ini jadi bukti untuk Rusia adanya keretakan solidaritas barat. Zelensky dijadwalkan mengunjungi ibu kota Polandia pada hari Rabu 5 April 2023 untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas solidaritas negaranya perang dengan Rusia. Akan tetapi, produsen biji-bijian Polandia memberingatkan mereka dapat turun ke jalan untuk merusak dan memprotes kesempatan tersebut. Kepala Asosiasi Petani Samosic, yaitu Marcin Sobschuk, mengatakan Warsawa harus memikirkan kembali dukungan mereka untuk Ukraina. Dia juga mengatakan asosiasi siap untuk merusak kunjungan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan detail apa yang akan mereka lakukan terhadap kunjungan Zelensky hari ini. Sebagian dari prakasa Uni Eropa, semua tarif dan kuota telah dicabut pada ekspor biji-bijian Ukraina ke 27 negara anggota blok untuk memfasilitasi transit produk di seluruh dunia, termasuk Afrika, di mana blokada Rusia terhadap ekspor Ukraina sangat menyakitkan. Biji-bijian bagaimanapun gagal dipindahkan dari beberapa negara Uni Eropa Timur, termasuk Polandia, Hongaria, dan Rumania. Hal ini menyebabkan harganya turun di negara-negara tersebut dan memicu kebencian di komunitas petani. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan dia akan meminta Komisi Eropa dan negara-negara anggota untuk menerapkan kembali hambatan ekspor biji-bijian Ukraina. Akan tetapi, petani Polandia mengklaim tidak ada yang dilakukan negaranya hingga saat ini. Polandia telah menjadi salah satu pendukung terbesar Ukraina sejak Vladimir Putin mengirim militernya ke negara tersebut pada Februari tahun lalu. Mereka telah mendesak Uni Eropa untuk melangkah lebih jauh dan melihat cepat dalam resim sanksi ekonominya. Morawiecki adalah salah satu pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Kiev, dan dia telah menjadi advokat yang kuat untuk keanggotaan awal Ukraina di Uni Eropa, di mana para pengekspornya akan menikmati perdagangan bebas dan tidak terbebani. Namun, politik dalam negeri mulai terganggu dengan pemerintah Polandia baru-baru ini mengurangi tawaran keuangan kepada pengungsi Ukraina, dan sekarang menandakan penentangannya terhadap akumulasi biji-bijian negara yang dilanda perang di Polandia. Biji-bijian dikumpulkan karena kurangnya kapasitas transportasi untuk memindahkannya. Masalah infrastruktur khusus terletak pada kereta barang Ukraina yang menggunakan ukuran lintasan yang berbeda dengan kereta api Uni Eropa, serta kebutuhan untuk memprioritaskan impor batu para ke Polandia setelah larangan impor Rusia. Ada juga penurunan permintaan dari Afrika sejak penurunan ekonomi global. Dengan berlanjutnya perang, petani lokal semakin gencar mengeluh bahwa mereka dilemahkan oleh impor biji-bijian Ukraina yang naik menjadi 4. Maksud kami 2,45 juta ton pada tahun 2022, dari hanya di bawah 100 ribu ton pada tahun normal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!